Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sebetulnya masalah keuntungan tidak ada batasan dalam syariat. Karena tidak ada batasan, maka dikembalikan kepada uruf yang ada. Kebiasaan adat yang ada. Itu lebih bagus, karena tujuan perdagangan dalam Islam adalah untuk mempermudah. Semakin dia mempermudah, semakin dia diberkahi perdagangannya itu. Ya, makanya, cobalah kita berikan keuntungan yang sesuai dengan kemampuan manusia dan lumrah di kalangan manusia yang ada di uruf kebiasaan kita itu. Dan kemudian kita ini terlalu serakah, akhirnya kita kadang sampai menipu. Ini saya modalnya saja 100 ribu, padahal cuma 10 ribu. Ini, kalau seperti itu, jelas akan menyebabkan, pertama, dagang kita tidak diberkahi oleh Allah SWT. Dan itu kita telah berbuat curang. Maka, sekali lagi, masalah pengambilan keuntungan tidak ada batasannya dalam syariat. Tapi itu dikembalikan kepada adat kebiasaan di tempat kita. Dan keridoan mungkin saja. Iya, saling rida. Terima kasih telah menonton!